ini adalah turnamen terakhir GDS kita harus membuat dan main gaming disini dan saya tadi nangis karena ini ada turnamen terakhir GDS kita ronde terakhir sekaligus turnamen terakhir mawan Brandon yang qualifikasi ke PTC Grand Final dan asal kalian tau sendiri saya gak qualifikasi kalian gak dapet satu pun poin dari turnamen yah sedih tapi ya mau gimana lagi lah oke ini tim Brandon ada Incineral, Monarch Trick, Amiga by the way, Tapu Lele dan surprisingly Escavalier kita akan mulai saja kalau gitu ini musiknya saya pasang juga karena ini memang bener-bener cocok buat turnamen terakhir GDS kita kita lihat Gengga Tugidimaru dan Incineral dan Monarch Trick dari sisinya Brandon ini pun yang paling gampang banget saya tinggal fake out INSI switch ke Kyogre karena Monarch Trick super salah, Electric Move ada Tugidimaru Fire Move ada Kyogre mau gimana lagi ya ini mungkin harusnya kenal Brandon gak bawa Kyogre di timnya jadi bisa dimengerti pangan option tag nya sih si Brandon bisa nya senal atau gak hidden tall eyes di Monarch Trick nya ini dan dia akan Mega Evil tidak peduli tidak peduli tidak peduli tidak peduli karena Tugidimaru ini cuma support Mon doang fake out ke INSI dan overheat nya gagal karena si Brandon bawa very kuasa di tim yah gitu oke dia switch INSI ke Excavalier dan dia punya snout ternyata ini so nice lah si Brandon move nya gak full electric atau fire move tiba kesusahan Nuzzle akan jadi battle point tapi kita miss origin plus disini double ini bikin lebih sedih lagi tumpah dah udah tentangan terakhir double miss lagi penutupnya just now lagi gak peduli si SS nya Rekuaza pecah dan saya menutupi scout aja ke Monarch Trick karena saya harus bunuh Monarch Trick secepetnya dan dia ada burn so very nice dia akan drill run ke sesuatu gini maru yang tentu saya fail dia akan switch Monarch Trick INSI tapi sayang sih kita udah minus 2 special attack kalau gak salah oh ya bener minus 2 special attack sayangnya itu saya switch skill grief for some random reason aja ini jadi short dance tentang gak ada serangan apapun yang nyuntur Rayquaza unless Escavalier mau pilih Iron Head ke Rayquaza dan enggak dia drill run ke sword kill grey kita aww begini mau kita dead mana tricknya si Brandon bisa berkoyaran nih not so good saya sih double protect takutnya kena fake out fake out dan dia akan switch Escavalier ke mana trick buat intimidate nya dan disini Vicozo udah minus 1 attack not gonna do it thing lah lebih prefer double protect daripada fake out sama sekali saya sini game bring extreme speed dan sekali mega evo dah karena saya gak butuh mega gengar disini saya akan game bring extreme speed ko mana trick kalau enggak winning conditionnya agak susah banget bisa dibilang dan extreme speed berhasil ko very nice saya bisa aman attack insiniver tanpa takut electric move nya yes one hit ko even at minus 2 oh enggak kita switch super he he oke tapu ele ini yang bikin saya takut saya takut tapu ele nya ini choice scuff karena kalau choice scuff ya udah game over saya banget sini mau switch QV aja takutnya di side shock sama tapu ele ini kita protect dulu mau ngecek dan ini movie yang bikin kita takut karena mus dan sing green male buat awalnya choice curve dan scuff ini megahorn ini almost kota saya patutnya kaya gingga for random reason dan dia gak scuff ternyata saya bener-bener makasih deh oh my god kalau sampai scuff sih kalau sampai scuff sih ya udah lah tapi regardless kita gak top card sayangnya karena cuma 7 peserta jadi cuma top 2 yang dapat sedihnya itu 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 oke itu oke cc the wall dan sword dance buat extra limit saja mau sek rikwazado gingga sama aja sih dia ketawa gak ada drill run sih brandon oh wait megahorn sama drill run akurasinya sama aja bisa miss heh our head would be better play honestly dan vk aksen plus 3 ini udah close of the game gg brandon dan inilah akhir dari keseluruhan turnamen 3DS saya jadi dia kira gak bisa ikut Malaysia Open nanti Mei dan kira gak bisa ikut turnamen di Singapura karena wow you know Chris Mon saya gak bisa ngapa-ngapain lagi lah tapi tenang aja saya masih bisa rekam VGC Adventure saya di Youtube jadi jangan sedih ya dan ini akhir dari video makasih ada nonton silahkan subscribe channel saya buat konten dan like video ini untuk jika kalian enjoy so goodbye have a nice day